Itu dia. Zua Wen tidak mati. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Di Taman Dewa Petir, Lei Zixuan akhirnya menyadari keberadaan alkemis yang sedang dibicarakan. Ketika dia melihat wajah sang alkemis, matanya yang indah menyipit. Dia menyadari bahwa sang alkemis adalah Zua Wen. Namun, bukankah Zua Wen dikejar oleh Huang Wu dan Lei Litian hingga ia melarikan diri dari kapal Dewa Petir? Dengan kekuatan Zua Wen, dia pasti akan mati jika bertemu ahli alam genesis seperti Huang Wu dan Lei Litian. Namun, Zua Wen terkutuk ini tidak mati. Lebih jauh lagi, dia datang ke pil Array Immortal Alliance untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil. Lebih jauh lagi, dia telah memasuki 300 teratas di babak pertama tepat di bawah matanya. Masalah dengan penguasa Taman Dewa Petir pasti ada hubungannya dengan anak ini. Setelah dia tersingkir di babak kedua, aku akan menangkapnya dan menginterogasinya. Mata indah Lei Zixuan berkedip-kedip, memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Zua Wen di alun-alun. Menurut Lei Zixuan, Zua Wen berhasil masuk 300 besar di babak pertama karena keberuntungan. Setelah babak kedua, ia akan langsung terekspos dan tersingkir. Di sisi lain, Huang Wu dari klan Huang Ji memandang Zua Wen dengan ekspresi bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah membunuh Zua Wen dengan satu serangan telapak tangan. Tubuh dan jiwa Zua Wen telah hancur. Dia tidak mungkin lebih mati. Namun, Zua Wen telah muncul di depannya dalam keadaan hidup. Dia teringat bahwa dia pernah ditipu oleh Zua Wen dan dikejar oleh Lei Litian sampai-sampai dia hanya bisa membakar darah esensinya untuk melarikan diri. Bahkan sekarang, vitalitasnya belum pulih. Kebencian Huang Wu terhadap Zua Wen sudah mencapai titik ekstrim. Dia tidak sabar untuk mencabik urat dan tulang Zua Wen. Bajingan kecil, lebih baik kau tidak mati. Setelah kau tereliminasi, kau tidak akan bisa melarikan diri. Aku pasti akan membiarkanmu merasakan sensasi menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tatapan mata Huang Wu tajam saat dia menatap Zua Wen dengan niat membunuh yang tak terselubung. Zua Wen secara alami merasakan niat membunuh dalam tatapan yang diarahkan kepadanya dari sekelilingnya. Bahkan tanpa melihat, dia tahu bahwa satu-satunya orang yang telah menunjukkan niat membunuh kepadanya mungkin adalah Huang Wu dari klan Huang Ji dan Lei Zixuan dari Taman Dewa Petir. Zua Wen mencibir dalam hatinya, dia belum menagih hutang yang dibebankan Lei Litian dan Huang Wu padanya. Sekarang kedua kekuatan ini ingin berurusan dengannya, mereka tidak dapat menyalahkan Zua Wen karena bersikap kejam. Pemeringkatan terus bergerak maju dan segera mencapai 100 teratas. Diskusi para alkemis di ruang publik menjadi semakin intens, karena mereka menemukan bahwa nama alkemis kelas mendalam yang mereka ragukan masih belum muncul. Jelas, alkemis kelas mendalam ini telah memasuki 100 teratas di babak pertama. Siakin Fan dari fraksi pedang Taisui begitu bersemangat hingga dia hampir berdiri. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Zua Wen. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar akan masuk 100 besar. Itu artinya, peluang Zua Wen untuk masuk 50 besar sangat besar. Jika Zua Wen benar-benar bisa masuk 50 besar, maka fraksi pedang Taisui mereka akan benar-benar kaya. Terlebih lagi, dialah yang telah menemukan alkemis ini. Siakin Fan sangat jelas bahwa dengan hubungan ini, otoritasnya di fraksi pedang Taisui akan meningkat pesat. Nona, kali ini Anda benar-benar menemukan seorang alkemis yang hebat. Mungkin kali ini, fraksi pedang Taisui kita benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki lembah pengobatan ilahi. Tetua tertinggi itu jelas sedikit bersemangat. Ekspresi wajah Jiang Mo sangat buruk, tetapi dia jarang diam. Dia tidak mengejek dan mencemoh Siakin Fan. Tak lama kemudian, peringkatnya mencapai posisi ke-50, tetapi nama Zua Wen masih belum muncul. Selanjutnya, peringkat yang diproyeksikan terus bergerak maju. 40 teratas, 30 teratas, 20 teratas, hingga ke posisi ke-10, tetapi nama Zua Wen masih belum muncul. Pada saat ini, bukan hanya 300 alkemis di alun-alun yang merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi banyak kekuatan di sekitar alun-alun juga merasakan ada sesuatu yang salah. Zua Wen dapat dikatakan sebagai satu-satunya alkemis kelas mendalam di antara 300 alkemis, dan nilainya adalah yang terendah. Namun, sekarang peringkatnya sudah menunjukkan posisi ke-10, tetapi namanya masih belum muncul. Bukankah itu berarti peringkat orang ini di babak pertama berada di 10 besar? Banyak orang tidak percaya bahwa seorang alkemis kelas mendalam biasa mampu masuk 10 besar, jadi mereka mulai curiga bahwa mungkin ada masalah dengan formasi yang telah disiapkan Huan Taiping. Banyak alkemis yang telah tersingkir juga memiliki harapan di mata mereka, dan mereka mulai membuat keributan. Mereka semua tahu bahwa begitu formasi ini mendeteksi masalah, hasil putaran pertama pasti tidak akan dihitung. Pada saat itu, mereka harus memurnikan peringkat lagi. Di dalam tim Tai Sui Sword Faction, mata indah siakin Fan dipenuhi dengan ketakutan. Dia juga mulai curiga bahwa mungkin ada masalah dengan formasi ini. Dia sangat terkejut bahwa Zuawan telah masuk dalam 300 besar, dan dia sangat terkejut bahwa dia telah masuk dalam 100 besar, tetapi sekarang setelah dia masuk dalam 10 besar, dia mulai merasa ragu dan takut. Mereka yang berhasil masuk 10 besar dalam kontes pil ini pada dasarnya adalah para alkemis yang dikirim oleh 5 istana dao besar, dan Zuawan, kuda hitam ini, benar-benar terlalu gelap. Dia benar-benar berhasil masuk ke 10 besar seperti ini, yang benar-benar terlalu tidak realistis. Keributan di alun-alun mulai menjadi lebih intens. Huan Tai Ping juga berdiri, dan dengan dingin menyapu pandangannya ke sekeliling, dan berkata, semuanya normal dengan formasi ini. Jika ada yang ragu, Anda dapat menyerahkan cairan obat murni Anda kepada kami para hakim untuk diperiksa secara pribadi. Jika hasilnya benar-benar tidak sesuai dengan hasilmu yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu langsung masuk ke babak kedua. Jika hasilnya tidak salah dan kamu masih ribut, maka aku akan langsung menghapus identitasmu sebagai seorang alkemis, dan kamu tidak akan pernah memiliki hak untuk memurnikan pil. Ketika Huan Tai Ping mengatakan hal ini, para alkemis yang tadinya membuat keributan semuanya terdiam, tidak berani bertindak gegabuh. Setelah Huan Tai Ping selesai berbicara, dia kembali duduk di kursinya. Namun, tatapannya samar-samar tertuju pada alun-alun, tempat Zwa Wen berdiri. Tempat ke-9, 10 Absolut, Sekte Yin Kors, menegaskan kemurniannya adalah 73,1%. Tempat ke-5, Kaisar Mo dari Gunung Bintang Jatuh, kemurniannya 75,2%. Tempat ke-4, Hong Xing dari Scarlet Mountain Villa, kemurniannya 76,5%. Seperti dugaan semua orang, 10 teratas pada dasarnya dimonopoli oleh para alkemis dari lima istana dao besar. Namun, perhatian semua orang sekarang tertuju pada Zwa Wen. Sekarang, dia sudah berada di peringkat ke-4, tetapi nama alkemis kelas mendalam ini masih belum ada di sana. Bukankah itu berarti orang ini telah memasuki tiga besar di babak pertama? Tempat ke-3, Ri Hui dari Kuil Ca Sing Sun, kemurniannya 77,78%. Tempat ke-2, Dewa Voit Istana Voit, kemurniannya 78%. Ketika proyeksi menunjukkan nama tempat ke-2, tindakan semua orang secara mengejutkan seragam, dan semua perhatian mereka tertuju pada Zwa Wen, yang berada di tengah alun-alun. Mereka semua tahu bahwa satu-satunya alkemis kelas mendalam di alun-alun di hadapan mereka juga merupakan alkemis dengan level terendah di antara 300 alkemis. Dia telah memperoleh tempat pertama di babak pertama, dan mengejutkan semua orang yang hadir. Tempat pertama, Zwa Wen dari Sekte Pedang Taisui, kemurniannya 90%. Namun, ketika nama tempat pertama akhirnya muncul pada proyeksi, suasana di alun-alun itu sangat stagnan, dan terjadi keheningan total. 2812. Pil Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi Suasana di alun-alun itu bagaikan permukaan sungai yang membeku. Benar-benar sunyi. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian, seperti gelombang pasang, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Seluruh alun-alun menjadi gempar, dan sangat berisik. Semua orang berdiskusi dengan heboh, dan tokoh utama diskusi mereka adalah Zwa Wen. Tim fraksi Pedang Taisui ketakutan dan berdiri linglung. Ketika mereka memastikan bahwa Zwa Wen memang memperoleh tempat pertama di babak pertama kompetisi pil, dan bahwa faksi di depan nama Zwa Wen memang fraksi Pedang Taisui, mereka sangat gembira. Siakin Fan begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajah cantiknya memerah tak tertandingi karena kegembiraan, dan dia bahkan menangis karena bahagia. Tetua tertinggi, yang selalu setenang air, juga gemetar. Bibirnya bergetar saat dia meraih siakin Fan dan berkata dengan penuh semangat, Nona muda, kali ini kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Jika hasil pil Master Zwo di babak kedua tidak terlalu buruk, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke lima puluh besar kompetisi pil. Kali ini, fraksi Pedang Taisui kita benar-benar telah bertemu dengan seorang dermawan. Jiang Mo benar-benar terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di kedalaman matanya sangat kuat. Dalam waktu enam jam, dia berhasil memurnikan bambu kulit besi berat hingga tingkat kemurnian 90%. Anak ini sungguh luar biasa. Huan Taiping menjadi tenang, matanya bersinar saat dia melihat Zwo Wen di alun-alun. Dua belas juri lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bambu heavy iron hide lebih sulit dimurnikan daripada kebanyakan ramuan suci kelas abadi. Kebanyakan alkemis kelas abadi akan merasa sulit untuk memurnikannya hingga 90% dalam enam jam. Secara umum, hanya alkemis tingkat genesis yang telah melampaui tingkat abadi yang dapat melakukannya. Namun, Zwo Wen ini benar-benar melakukannya. Yang lebih langka lagi adalah bahwa anak ini hanyalah seorang alkemis kelas mendalam. Mereka semua adalah alkemis berpengalaman dari Pil Array Immortal Alliance. Sekarang, mereka tiba-tiba menemukan junior yang berbakat. Terlebih lagi, junior ini tampaknya bukan seorang alkemis dari Pil Array Immortal Alliance. Ketiga belas juri, termasuk Huan Taiping, semuanya memiliki pemikiran untuk mengundang Zwo Wen untuk bergabung dengan aliansi abadi susunan Pil. Namun, pertemuan besar Pil belum berakhir, jadi mereka hanya bisa memikirkannya. Setelah pertemuan besar berakhir, mereka akan secara pribadi menemui Zwo Wen untuk membahas rincian bergabung dengan aliansi abadi susunan Pil. 300 tempat untuk babak pertama telah diputuskan. Hasil ini adil dan pantas. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya berharap para alkemis yang tidak yakin akan menyerah pada gagasan untuk mendapatkan keberuntungan. Huan Taiping memandang sekelilingnya, suaranya yang jernih bergema di udara di atas alun-alun. Para alkemis yang semula memendam angan-angan itu semuanya terdiam, tidak berani ribut lagi. Huan Taiping memiliki posisi tinggi di aliansi abadi Array Pil, dan prestisinya sangat tinggi. Sekarang setelah dia berbicara, yang lain tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Berikutnya adalah babak kedua, yaitu alkimia. Namun, segmen alkimia sangat bebas dan tidak banyak aturan. Setiap orang dapat memurnikan pil suci sesuai dengan resep alkimia yang Anda ketahui. Selain itu, Anda memiliki tiga kesempatan untuk menyempurnakannya. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Nilai untuk putaran kedua akan dinilai oleh 13 juri kami. Kami akan mengevaluasi tingkat pembentukan pil, kualitas, mutu, dan aspek lainnya, lalu memberi peringkat sesuai dengan itu. Karakter Huan Taiping cukup tegas, dan dia tidak ragu untuk bertindak. Dengan lambayan lengan bajunya, 300 alkemis yang tersisa di alun-alun segera memulai babak kedua kompetisi. Zua Wan berdiri di kursinya dengan tatapan mata penuh perenungan. Babak kedua adalah tentang alkimia. Zua Wan tahu betul bahwa di antara 300 alkemis, tingkat dao alkemisnya tidak diragukan lagi adalah yang terendah. Dia hanya berada di tingkat mendalam. Dengan kata lain, tingkat pembentukan pil tertingginya saat ini secara alami hanya pada pil dewa tingkat mendalam. Tentu saja, jika Zua Wan menggunakan seni pil misterius, bukan berarti dia tidak bisa memurnikan pil abadi, tetapi tingkat kegagalannya sangat tinggi. Pertemuan besar pil ini sangat penting bagi Zua Wan. Jika dia gagal memurnikan pil dewa kelas abadi, Zua Wan tahu bahwa meskipun dia menempati posisi pertama di babak pertama, skor keseluruhannya tidak akan masuk ke dalam 50 besar dan dia akan tersingkir. Namun, memurnikan pil dewa tingkat mendalam sangatlah mudah bagi Zua Wan. Paling tidak, ia dapat memurnikan pil dewa tingkat mendalam dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90%, dan tingkat kegagalannya sangat rendah. Setelah memikirkannya cukup lama, Zua Wan akhirnya memilih pil suci kelas mendalam yang disebut pil suci pembersih sum-sum jiwa surgawi. Meskipun pil pembersih sum-sum jiwa surgawi hanyalah pil dewa kelas mendalam, pil itu jauh lebih berharga daripada kebanyakan pil dewa kelas abadi. Dari seginilai, pil itu sebanding dengan pil roh matahari merah revolusi kedua yang disebutkan sebelumnya. Terlebih lagi, pil pembersih sum-sum jiwa surgawi dikenal sebagai pil dewa kelas mendalam yang paling sulit untuk disempurnakan. Bahkan banyak alkemis kelas abadi memiliki tingkat kegagalan lebih dari 90% saat menyempurnakan pil dewa ini. Dapat dikatakan bahwa pil suci ini adalah sumber masalah bahkan bagi para alkemis tingkat abadi. Tentu saja, meskipun pil suci pembersih sum-sum jiwa surgawi sangat sulit untuk disempurnakan, itu adalah pil suci yang didambakan banyak kultifator. Hal ini karena hasil pil suci ini khusus untuk memperkuat jiwa. Zua Wan secara tidak sengaja mempelajari resep pil pembersih sum-sum jiwa surgawi dari buku Alkimia Misterius. Zua Wan tahu bahwa selama dia berhasil memurnikan pil ilahi pembersih sum-sum jiwa surgawi, nilainya pasti akan melampaui pil ilahi kelas abadi biasa. Kecuali jika itu adalah pil dewa kelas abadi tingkat atas, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan pil dewa pembersih sum-sum jiwa surgawi. Terlebih lagi, Zua Wan sedikit khawatir bahwa pemurnian pil pembersih sum-sum jiwa surgawi sangat sulit. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikannya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil memurnikannya. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Pil pembersih sum-sum jiwa surgawi adalah pil dewa kelas atas di antara pil dewa kelas mendalam. Pil itu sebanding dengan pil dewa kelas abadi. Kalau saja dia tidak memurnikan pil dewa ini dan malah memurnikan pil dewa kelas mendalam biasa, dia bisa masuk 50 besar, tetapi akan menjadi angan-angan jika dia tidak memenangkan tempat pertama dalam KTT Tempering Pil ini. Setelah mengambil keputusan, Zua Wan mengeluarkan tungku kaisar pil dan memanggil kura-kura kaisar pil untuk membantunya memurnikan pil. Ketika kura-kura kaisar pil mendengar bahwa Zua Wan akan memurnikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi, ia begitu gembira hingga hampir meneteskan air liur. Sayangnya, Zua Wan tidak berencana untuk membagikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi yang telah dimurnikan dengan kura-kura kaisar pil kali ini. Bagaimanapun, ini adalah puncak Tempering Pil. Pil suci yang telah dimurnikan haruslah lengkap. Jika ia memberikan sebagiannya kepada kura-kura kaisar pil, itu pasti akan memengaruhi hasilnya. Kura-kura kaisar pil milik Baikai Xin langsung protes dan mogok kerja, tidak mau membantu. Namun, setelah diancam oleh Zua Wan, kura-kura kaisar pil langsung menyerah, mengubah sikapnya secepat kilat. Ketika Zua Wan mulai memurnikan pil, para alkemis lain di sekitarnya juga memurnikan pil suci yang telah mereka pilih secara tertib. 2813. Ledakan Tungku Di fraksi pedang Taisui, Siakin Fan tampak khawatir. Ia berkata kepada Tetua Agung di sampingnya, Tetua, ahli Pil Zuo hanyalah seorang alkemis kelas mendalam. Saya khawatir ia tidak dapat memurnikan pil ilahi kelas abadi. Babak kedua sangat tidak menguntungkan baginya. Tetua Agung menghiburnya, Nona muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tingkat kegagalan seorang alkemis kelas abadi dalam memurnikan pil ilahi kelas abadi sangat tinggi. Saya pikir sebagian besar alkemis kelas abadi akan memilih untuk memurnikan pil ilahi kelas mendalam kali ini. Selain itu, ahli Pil Zuo bukanlah orang biasa. Meskipun dia hanya seorang alkemis kelas mendalam, dia mampu memperoleh tempat pertama di babak pertama. Tingkat alkimianya pasti sangat tinggi. Bahkan jika dia hanya dapat memurnikan pil ilahi kelas mendalam, pil ilahi kelas mendalam yang dimurnikannya tidak akan biasa. Saya pikir ahli Pil Zuo tidak akan memiliki masalah dalam memasuki 50 besar kompetisi pil. Siakin Fan mengangguk, tetapi dia masih khawatir. Bagaimanapun, Zuo Wen adalah level terendah di antara 300 alkemis. Sekalipun penampilan Zuo Wen di babak pertama sangat menarik perhatian, bukan berarti alkimia miliknya juga sangat bagus. Jiang Mo merasa bangga, dia tidak sabar menunggu Zuo Wen tersingkir di babak kedua. Di tim Thunder God Garden, suasana hati Lei Zixuan sangat rumit. Setelah mengetahui bahwa Zuo Wen telah memperoleh tempat pertama di babak pertama, keterkejutan di hatinya tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ada sedikit penyesalan di hatinya. Di masa lalu, Zuo Wen adalah seorang alkemis tamu dari Thunder God Garden. Dia mewakili Thunder God Garden untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil. Akan tetapi, karena mereka serakah dan menginginkan rahasia Zuo Wen, mereka pun memutuskan hubungan mereka dengan Zuo Wen. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan tingkat dao alkimia Zuo Wen. Mereka mengira bahwa Zuo Wen hanyalah seorang master mandat surgawi. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertemuan besar pil, dia hanya akan menjadi karakter yang tidak penting yang hanya mengikuti arus. Namun, penampilan Zuo Wen di babak pertama mengejutkan Lei Zixuan. Dia jauh lebih kuat daripada alkemis terkuat di Thunder God Garden, Lin Sie. Lei Zixuan tak dapat menahan diri untuk berpikir, seandainya Taman Dewa Petir tidak memutuskan hubungan mereka dengan Zuo Wen. Mungkin kejayaan kali ini bukan lagi milik fraksi Pedang Taisui, melainkan milik Taman Dewa Petir mereka. Zuo Wen ini benar-benar tidak tahu malu. Dulu, dia mewakili Taman Dewa Petir kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar peracikan pil. Sekarang setelah dia muncul kembali, dia mengingkari janjinya dan malah pergi membantu fraksi Pedang Taisui. Sungguh orang yang tidak tahu terima kasih. Di antara kelompok Taman Dewa Petir, beberapa kultifator bergumam pelan, merasa agak malu terhadap Zuo Wen. Lei Zixuan tidak menghentikan rumor ini menyebar. Sebaliknya, matanya yang indah tertuju pada Zuo Wen sambil berpikir, betapapun kuatnya Zuo Wen ini, dia hanyalah pil dewa tingkat Zuo Wen Ji. Di antara 300 alkemis, dia adalah yang terbawah. Alkimia bukan tentang memurnikan bahan obat. Di babak ini, Zuo Wen ini pasti akan tersingkir. Lei Zixuan sangat tidak ingin membiarkan Zuo Wen terus menjadi pusat perhatian. Lagi pula, jika Zuo Wen ini memperoleh 50 teratas dalam pertemuan besar penempaan pil ini, itu pasti akan menjadi tamparan kejam di wajah Thunder God Garden. Bagaimanapun, Zuo Wen ini hanyalah anak terlantar yang ditelantarkan begitu saja oleh Thunder God Garden. Sekarang, dia benar-benar bangkit dan menjadi pusat perhatian di pil Tempering Grand Assembly. Bukankah ini membuktikan bahwa Thunder God Garden memiliki mata tetapi gagal melihat? Ekspresi Huang Wu dari keluarga Huang Ji juga jelek. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Zuo Wen akan mampu memperoleh hasil yang begitu memukau di babak pertama. Lagi pula, semakin banyak perhatian yang ditarik Zuo Wen, semakin sulit baginya untuk bergerak. Wah! Pada saat ini, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Salah satu alkemis di antara 300 alkemis mengalami ledakan tungku, dan wajahnya tertutup debu. Alkemis itu tampak tidak beruntung. Namun, ia segera menyesuaikan keadaan pikirannya dan mengeluarkan beberapa ramuan suci untuk memurnikan pil suci lainnya. Pada kurun waktu berikutnya, suara tungku meledak naik turun, dan banyak di antaranya yang terjadi. Wah! Suara ledakan tungku lainnya terdengar, dan itu menarik perhatian banyak orang. Segera setelah itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa karakter utama ledakan tungku ini sebenarnya adalah Zuo Wen, yang telah menjadi pusat perhatian di babak pertama. Beberapa alkemis yang semula tidak menyukai Zuo Wen menampakkan ekspresi gembira saat melihat kuali Zuo Wen meledak. Zuo Wen sedikit mengernyit saat melihat tungku pil kekaisaran di depannya yang mengeluarkan asap hitam, dan matanya menampakkan ekspresi merenung. Harus dikatakan bahwa tingkat kesulitan dalam memurnikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi memang sangat tinggi. Hal ini agak diluar dugaan Zuo Wen. Setelah mempelajari buku Alkimia Misterius, begitu Zuo Wen naik ke level yang sesuai dalam alkimia, sangat jarang baginya untuk gagal saat memurnikan pil dewa dengan level yang sesuai. Akan tetapi, sekarang setelah dia telah menjadi seorang alkemis kelas mendalam, dia ternyata gagal pada percobaan pertamanya untuk memurnikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi. Setelah gagal, Zuo Wen tidak langsung mulai memperbaiki. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan merenung, merangkum alasan spesifik kegagalannya. Setelah beberapa saat, Zuo Wen membuka tungku lagi untuk memurnikan pil. Kali ini, proses pemurniannya sangat lambat dan setiap langkah diambil dengan sangat hati-hati. Proses pemurnian berjalan sangat lancar, dan langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan obat ke dalam tungku untuk memurnikan pil. Tepat saat pil akan terbentuk, ekspresi Zuo Wen berubah drastis, dan tungku pil kekaisaran bergetar hebat. Wah! Tungku Zuo Wen meledak lagi. Kali ini, bukan hanya para alkemis di sekeliling, tetapi bahkan para pembudidaya yang menyaksikan di alun-alun pun menampakkan ekspresi senang yang jelas. Di tim sekte pedang tai sui, Xia Kin Fan sedikit mengernyit dan mendesah dalam hatinya. Tetua Agung juga menghela napas panjang, dan buru-buru menghibur Xia Kin Fan, nona muda, alkemis Zuo masih punya satu kesempatan lagi. Selama dia berhasil memurnikan pil terakhir ini, dia masih punya kesempatan untuk masuk lima puluh besar. Xia Kin Fan mengangguk, tetapi kekhawatiran di antara alisnya semakin dalam. Kali ini, Zuo Wen berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah membantu. Di mata orang luar, Zuo Wen pasti tercengang oleh dua kegagalan itu. Para alkemis di alun-alun bersiul kepada Zuo Wen, mengungkapkan rasa jijik dan hina mereka terhadap Zuo Wen. Di panel juri di altar utama alun-alun, pandangan Huan Taiping juga tertuju pada Zuo Wen. Melihat sisa-sisa tungkupil Zuo Wen yang gagal, mata Huan Taiping sedikit menyipit. Dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dan dia bahkan memiliki lebih banyak harapan untuk Zuo Wen. Waktu berlalu perlahan, dan Zuo Wen masih berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, para alkemis selesai memurnikan satu demi satu. Para alkemis yang selesai memurnikan semuanya duduk dengan tenang di tempat, diam menunggu alkemis lainnya selesai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alkemis yang menyelesaikan putaran kedua. Tentu saja, selama kurun waktu tersebut, ledakan tungku masih terjadi. Di antara mereka, banyak alkemis yang gagal tiga kali dan tersingkir, meninggalkan alun-alun dengan kekecewaan. Zuo Wen masih berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dia masih belum memulai pemurnian ketiganya. Pada saat ini, hanya ada beberapa alkemis yang masih memurnikan pil. Zuo Wen, yang masih berdiri di tempat, seperti burung bangau di antara ayam. 2814. Peringkat putaran kedua. Xia Qin Fan sedikit cemas. Menurutnya, Zuo Wen tampak seperti orang gila. Lei Zixuan dan Huang Wu mencibir. Melihat penampilan Zuo Wen, senyum mengejek di wajah mereka menjadi semakin intens. Bahkan Huang Tai Ping, yang agak optimis terhadap Zuo Wen, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Zuo Wen tidak bergerak setelah waktu yang lama. Akhirnya, para alkemis yang tersisa pada dasarnya telah menyelesaikan penyempurnaan mereka dan duduk di depan tungku pil mereka. Namun, tatapan mereka tertuju pada Zuo Wen. Mereka tahu bahwa hanya ada satu alkemis tersisa yang belum menyelesaikan penyempurnaannya. Lin Xie sedang duduk di sudut. Ia juga telah menyelesaikan penyempurnaannya. Kali ini, agar tidak gagal, ia memilih untuk menyempurnakan pil ilahi kelas Zuo Wen. Itu tidak terlalu sulit. Meski begitu, Lin Xie telah menggunakan dua kesempatan sebelum dia berhasil menyelesaikan alkimia pada percobaan ketiganya. Lin Xie menata para alkemis lain yang duduk di sekitarnya dan mendesah pelan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk masuk dalam 50 besar kompetisi pil kali ini. Di babak pertama, ia hanya menduduki peringkat ke-300, yang dianggap sebagai peringkat rendah. Di babak kedua, ia hanya menyempurnakan pil ilahi kelas Suan Ji. Meskipun ia berhasil, ia tidak memiliki keunggulan apapun di babak kedua. Kali ini, ia merasakan sulit baginya untuk masuk 100 besar, apalagi 50 besar. Lin Xie secara alami melihat Zuo Wen yang masih berdiri, dan sedikit rasa bangga dan senang muncul di matanya. Setelah Zuo Wen memperoleh tempat pertama di babak pertama, suasana hatinya sangat rumit dan bahkan sedikit kesal. Lin Xie sangat tidak senang karena alkemis yang sebelumnya diremehkannya, telah memperoleh hasil yang begitu baik dalam kompetisi pil. Sekarang setelah melihat Zuo Wen dikalahkan, Lin Xie sangat senang. Dia tidak sabar menunggu Zuo Wen tersingkir di babak kedua. Banyak orang mulai mendesaknya, mengira Zuo Wen sengaja mengulur waktu. Akhirnya, Zuo Wen mulai bergerak. Ia menyalakan kembali api suci, memurnikan bahan-bahan obat, memasukkannya ke dalam tungku pil, dan mengendalikan api suci. Gerakannya semulus air yang mengalir. Kali ini, kecepatan pemurnian Zuo Wen sangat cepat. Hanya butuh waktu lebih dari dua jam untuk menyelesaikan semua langkah pemurnian pil ilahi. Selama waktu ini, dia tidak membuat kesalahan apapun, dan tidak ada ledakan. Saat wangi obat yang harum tercium keluar, Zuo Wen tahu bahwa kumpulan pil ilahi sum-sum pencuci jiwa surgawinya telah berhasil disempurnakan. Hatinya yang tertahan merasa lega. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Huan Taiping dan duduk bersilah. Ketika Zuo Wen selesai memurnikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi, Huan Taiping berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semua alkemis di babak kedua telah selesai memurnikan pil. Sekarang, semua alkemis, masukkan pil suci yang telah kalian murnikan ke dalam botol dan serahkan. Mari kita evaluasi dan beri peringkat, lalu tentukan peringkatnya. Ketika Huan Taiping selesai berbicara, para alkemis di Alun-Alun mengangkat tungku pil mereka dan mengeluarkan botol giok untuk mengemas pil ilahi yang telah dimurnikan. Kemudian, mereka menyerahkannya kepada para Hakim Altar Utama. Tentu saja, Zuo Wen juga dengan cermat menempatkan pil ilahi pembersih sum-sum jiwa surgawi ke dalam botol dan mengukir mereknya sendiri pada botol giok tersebut. Zuo Wen sangat puas dengan pil ilahi sum-sum jiwa surgawi yang disempurnakannya kali ini. Ini karena mutu pil ilahi kali ini telah mencapai tingkat mutu khusus. Dia telah berhasil menyempurnakan 12 pil ilahi dalam satu tungku. Zuo Wen tahu bahwa dengan hasil putaran kedua, pil Heavenly Soul Marrow Divine pil miliknya memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk tiga besar. Ditambah dengan posisi pertama di putaran pertama, peluangnya untuk mendapatkan posisi pertama sangat tinggi. Ketiga belas juri di panel juri mulai membuka botol giok milik alkemis masing-masing. Mereka menganalisis dan membandingkan. Pada saat yang sama, mereka membahas perbedaan-perbedaan spesifiknya. Di Alun-Alun, banyak alkemis menatap panel juri dengan gugup. Mereka tahu bahwa skor yang diberikan oleh juri akan menentukan hasil akhir dari pertemuan besar penempaan pil. Empat jam kemudian, suara-suara di panel juri akhirnya menjadi jauh lebih lembut. Setelah mendengarkan pendapat banyak orang, Huan Taiping berdiri lagi. Ia melihat sekeliling dan tatapannya berhenti pada Zuo Wen untuk beberapa saat. Kemudian, ia secara alami menjauh. Zuo Wen merasa tatapan Huan Taiping agak penuh gairah. Seolah-olah dia telah melihat semacam harta karun yang disukainya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah berdiskusi, peringkat putaran kedua akhirnya ditentukan. Sekarang, saya akan mengumumkan hasil akhir putaran kedua dari yang terendah hingga tertinggi. Setelah Huan Taiping selesai berbicara, keributan muncul di Alun-Alun. Namun, keributan itu segera meredah. Total ada 95 alkemis yang gagal dalam pemurnian kali ini. Ke-95 alkemis itu mendapat skor 0. Aku tidak akan banyak bicara. Aku akan langsung mulai dari posisi ke-205. Tempat ke-205, Lin Sye dari Thunder God Park. Dia menyempurnakan pil api hati surgawi tingkat mendalam. Tingkat keberhasilan, 30%. Tingkat sedang. Lin Sye, yang duduk di samping, menjadi pucat saat mendengar bahwa peringkatnya hampir berada di posisi terbawah. Tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk masuk ke dalam 50 besar di pertemuan besar penempaan pil. Lei Zixuan dari Thunder God Park menghela napas pelan. Dia tahu bahwa Thunder God Park mereka sama sekali tidak terkait dengan kuota lembah pengobatan ilahi. Tempat ke-153, Zou Wu dari Sekte Penyu Hitam. Dia menyempurnakan pil api peledak tingkat mendalam. Tingkat keberhasilan, 60%. Tingkat sedang. Tempat ke-100, Chen Xin dari Sekte Wu Xin. Dia menyempurnakan pil seni bela diri tingkat mendalam. Tingkat keberhasilan, 70%. Tingkat tinggi. Saat peringkat terus diumumkan, Zou Wen menemukan bahwa di antara 300 pembuat pil, mayoritas dari mereka meramu pil dewa kelas Suan Ji. Paling tidak, pembuat pil di 100 teratas meramu pil dewa kelas Suan Ji. Beberapa alkemis di 100 teratas sedang memurnikan pil ilahi kelas abadi. Namun, tingkat keberhasilan mereka pada dasarnya antara 10% dan 20%. Selain itu, kualitasnya pada dasarnya kelas rendah. Dapat dikatakan bahwa itu mengerikan untuk dilihat. Tak lama kemudian, peringkatnya mencapai 50 besar. Si Yakin Fan yang tadinya gelisah, menjadi sangat bersemangat. Karena dia belum mendengar nama Zou Wen, itu berarti Zou Wen juga sudah masuk 50 besar di babak kedua. Berikutnya, peringkat diumumkan hingga 40 teratas, 30 teratas, 20 teratas, dan hingga 10 teratas, tetapi nama Zou Wen masih belum muncul. Pada saat ini, bukan hanya si Yakin Fan saja yang gempar, tetapi banyak kekuatan di sekitar Alun-Alun juga ikut gempar. Sejak Zou Wen memenangkan tempat pertama di babak pertama, ia telah menarik perhatian banyak orang. Sekarang setelah peringkat babak kedua diumumkan, Zou Wen menjadi pusat perhatian. Banyak orang ingin melihat peringkat apa yang akan diraih Zou Wen di babak kedua. Hingga tiga besar, nama Zou Wen masih belum muncul. Orang-orang di sekitar Alun-Alun terdiam. Mereka tahu bahwa Zou Wen telah masuk tiga besar di babak kedua. Tempat ketiga, Ri Hui dari Kuil Ca Sing Sun. Dia menyempurnakan pil ilahi tingkat abadi, pil ilahi penggabungan darah Sembilan Yin. Tingkat keberhasilan, 60 persen. Tingkat tinggi. Tempat kedua, Dewa Voit dari Istana Voit. Dia memurnikan pil ilahi tingkat abadi, pil Giyok Yuanyang. Tingkat keberhasilan, 70 persen. Tingkat tinggi. Juara pertama, Zou Wen dari Sekte Pedang Taisui. Dia memurnikan pil ilahi tingkat tinggi, pil ilahi pembersih Sumsum Jiwa Surgawi. Tingkat keberhasilan, 100 persen. Tingkat tinggi. Ketika Huan Taiping mengumumkan tempat pertama, semua orang gempar, terutama ketika mereka mendengar bahwa Zou Wen hanya memurnikan pil ilahi tingkat mendalam. Semua orang menyuarakan keraguan mereka. 2815. Huan Taiping muncul. Keributan dan kutukan di Alun-Alun semakin menjadi-jadi bagaikan gelombang. Hampir semua pembudidaya ikut dalam keributan itu. Dalam sekejap, Alun-Alun yang tadinya sunyi dan damai berubah riuh bak pasar. Namun, sebagian kecil kultifator mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika mereka mendengar tentang pil pembersih Sumsum Jiwa Surgawi. Jelas, mereka telah menebak asal-usul pil pembersih Sumsum Jiwa Surgawi. Mereka tiba-tiba menghentikan ejekan mereka. He he, aku penasaran bagaimana seorang alkemis kelas mendalam seperti dia bisa memperoleh tempat pertama di babak pertama. Jadi ada cerita di baliknya. Saya menduga bahwa anak ini adalah anggota internal aliansi abadi susunan pil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Di Alun-Alun, banyak alkemis mulai berdiskusi dengan marah, dan tatapan mereka ke arah Zhuowen dipenuhi dengan penghinaan. Para alkemis itu hanya memperhatikan bagian pertama dari perkataan Huan Taiping, yakni pil ilahi tingkat mendalam, namun mengabaikan nama pil ilahi pembersih Sumsum Jiwa Surgawi di bagian kedua. Zhuowen berdiri di tempat, menghadapi diskusi yang meremehkan dan menghina di sekelilingnya, ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa sebagian besar pembudidaya di Alun-Alun mengikuti keributan itu, dan ada banyak yang menghasut orang banyak. Setidaknya, Indra Ketuhanan Zhuowen menemukan bahwa Lei Ziksuan dari Taman Dewa Petir dan Huang Wu dari keluarga Huang Ji secara diam-diam sedang menghasut orang-orang mereka sendiri untuk menghasut para kultifator di sekitar, menyebabkan keributan menjadi semakin hebat. Memang ada sebagian kultifator di Alun-Alun yang tidak tahu banyak tentang pil pembersih Sumsum Jiwa Surgawi, namun itu tidak berarti bahwa semua orang tidak mengetahuinya. Keributan ini jelas ditujukan kepada Zhuowen, yang ingin mencopot gelar juara pertama milik Zhuowen. Ini karena Zhuowen menemukan bahwa tidak hanya ada orang-orang dari Taman Dewa Petir dan keluarga Huang Ji, tetapi juga ada orang-orang dari pasukan lain yang diam-diam memicu keributan, termasuk lima pasukan besar Istana Dao. Lagi pula, sepuluh alkemis teratas dalam kompetisi pil ini semuanya berasal dari lima kekuatan besar Istana Dao, dan Zhuowen adalah satu-satunya alkemis yang berasal dari luar kekuatan Istana Dao. Selama tempat pertama Zhuowen disingkirkan, lima kekuatan besar Istana Dao secara alami akan mendapat keuntungan. Ledakan. Ledakan. Ketika keributan di Alun-Alun mencapai puncaknya, pembatasan di permukaan Alun-Alun diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip, dan aura yang sangat luas langsung runtuh. Puci. Karena aura yang menindas dari susunan yang membatasi, semua kultifator di dalam Alun-Alun itu batuk darah. Bahkan Zhuowen pun mengerutu, hampir jatuh berlutut. Mata Zhuowen menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa aliansi abadi susunan pil telah menetapkan batasan di mana-mana, batasan di Alun-Alun di sekitar menara susunan pil sangat kuat. Akan tetapi, ketika pembatasan di permukaan diaktifkan sepenuhnya, hal itu benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Terlebih lagi, Zhuowen samar-samar menemukan bahwa pembatasan di sekitar Alun-Alun belum sepenuhnya diaktifkan. Begitu mereka sepenuhnya diaktifkan, Zhuowen tahu bahwa hidupnya akan dalam bahaya. Seperti yang diharapkan dari aliansi abadi Arai Pil, formasi ini bahkan lebih kuat daripada formasi pelindung istana Dao itu. Zhuowen mendesah dalam hatinya, tetapi tatapannya tertuju pada sosok yang berdiri di depan Alun-Alun. Sosok yang berdiri itu tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas pertemuan besar pil Dao, Huan Taiping. Pada saat ini, tatapan Huan Taiping sangat dingin. Dia melihat sekeliling dan mendengus dingin. Seketika, tekanan pembatasan di sekitar Alun-Alun menjadi semakin mengerikan. Banyak kultifator dengan tingkat kultifasi rendah langsung batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, mulai berkedut. Sepertinya Anda sangat tidak puas dengan penilaian kami. Apakah Anda mulai meragukan aliansi abadi Pil Arai kami? Huan Taiping membuka mulutnya, suaranya sedingin musim dingin di bulan ke-12 kalender lunar. Sekarang, saya akan memberi tahu Anda mengapa Suawan mampu memperoleh tempat pertama di babak kedua. Meskipun dia hanya meramu Pil Dewa Tingkat Tinggi, Pil itu disebut Pil Dewa Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi. Meskipun Pil Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi hanyalah Pil Dewa Tingkat Mendalam, namun Pil ini lebih berharga daripada Pil Dewa Tingkat Abadi Biasa. Jika Pil Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi yang diracik oleh sahabat kecil Suawan itu hanya bermutu biasa saja, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi, maka wajar saja jika dia tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tempat pertama. Namun, Pil Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi yang dia buat memiliki tingkat keberhasilan 100%, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat yang unik. Dia layak mendapat tempat pertama di babak kedua. Berbicara sampai di sini, Huan Taiping menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh alun-alun tampak bergetar. Tak lama kemudian, tekanan pembatas alun-alun benar-benar meningkat satu tingkat. Hal ini membuat para kultifator dengan kultifasi rendah menderita. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup. Bahkan para kultifator dawkonfirming tahap kedua merasakan tekanan yang tak tertahankan, dan ekspresi mereka tidak terlihat terlalu baik. Pil Giyok yang primordial yang dibuat oleh Dewa Kekosongan Istana Void di tempat kedua sangat sulit dibuat di antara Pil Dewa Kelas Abadi. Selain itu, nilainya hampir sama dengan Pil Dewa Pembersih Sumsum Jiwa Surgawi. Jika Pil Giyok yang primordial yang dibuat oleh Dewa Void memiliki tingkat keberhasilan 100%, dan kualitasnya juga telah mencapai tingkat unik, maka tempat pertama akan menjadi milik Dewa Void. Namun, Dewa Void tidak. Semuanya, apakah kalian masih berpikir bahwa Zuawan memperoleh tempat pertama hanya sebatas nama saja? Tatapan mata Huan Taiping tiba-tiba menjadi tajam, dan pada saat yang sama, tekanan di alun-alun meningkat ke tingkat berikutnya. Semua orang di alun-alun itu mengeluh tanpa henti, berulang kali mengakui kesalahan mereka. Bahkan Zuawan pun tersenyum masam. Tekanan di alun-alun itu tak terkendali. Bahkan dia harus menanggung musibah yang tak terduga ini. Setelah semua orang mengakui kesalahan mereka, ekspresi Huan Taiping menjadi jauh lebih baik. Dengan lambayan lengan bajunya, tekanan mengerikan di alun-alun akhirnya menghilang. Para kultifator yang awalnya tertekan oleh tekanan ini hingga mereka ingin mati akhirnya menghela napas lega. Mereka berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah Huan Taiping, tidak lagi menyebutkan keberatan mereka sebelumnya. Zuawan menangkupkan kedua tangannya ke arah Huan Taiping dari jauh. Dia tahu bahwa Huan Taiping sebenarnya masih agak bias terhadapnya. Kalau tidak, Huan Taiping tidak akan menyanyiakan usahanya untuk membelanya. Huan Taiping hanya menganggup ke arah Zuawan dan melanjutkan, Sekarang hasil dari dua putaran telah keluar, kami telah menggabungkan hasil dari dua putaran dan telah memperoleh peringkat keseluruhan. Tempat pertama jatuh kepada Zuawan dari Sekte Pedang Taisui. Tempat kedua jatuh kepada Dewa Kekosongan dari Istana Kekosongan. Ketika Huan Taiping akhirnya mengumumkan hasil akhir pemeringkatan, suasana di alun-alun tampak sepi dan tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Pada saat yang sama, tim Sekte Pedang Taisui mulai menjadi bersemangat. Alkemis yang menempati posisi pertama kali ini berasal dari Sekte Pedang Taisui mereka, dan berdasarkan peraturan kompetisi PIL, Alkemis yang menempati posisi pertama akan dapat memperoleh tempat terbanyak. Banyak kekuatan mulai membangun hubungan dengan Sekte Pedang Taisui, mencoba melihat apakah mereka dapat memperoleh beberapa tempat dari Sekte Pedang Taisui. Setelah hasil akhir keluar, Si Yakin Fan hampir pusing karena dampak kebahagiaan yang besar. 2816. Kesulitan Jiang Mo Tetua Agung juga terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah rubah tua yang licik. Setelah dia sadar kembali, dia segera pergi untuk menyambut para perwakilan yang telah mengambil inisiatif untuk mendekati fraksi Pedang Taisui. Banyak dari perwakilan ini didukung oleh kekuatan yang tidak dapat diganggu oleh fraksi Pedang Taisui. Dia tidak berani lalai sedikitpun. Tentu saja, jika menyangkut masalah kuota, seekor rubah tua seperti Tetua Agung tentu akan memberikan jawaban ambigu dan bermain tai chi. Setelah Huan Taiping mengumumkan peringkat akhir, dia tentu saja menyebutkan hadiah dan manfaat dari kompetisi PIL ini. Yang mengejutkan Zhuawan adalah bahwa pemenang pertama kompetisi PIL ini benar-benar diberi 100 kuota. Perlu diketahui bahwa hanya ada 1000 kuota untuk lembah pengobatan ilahi. Zhuawan sendiri telah memperoleh sepersepuluh dari kuota tersebut. Hal ini segera menyebabkan banyak kekuatan merasa iri. Akan tetapi, meskipun kekuatan-kekuatan ini merasa iri, mereka tidak berani bergerak. Meskipun mereka tidak menempatkan Zhuawan dan fraksi Pedang Taisui di mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan aliansi abadi susunan PIL dengan hati-hati. Saat ini, mereka berada di wilayah aliansi abadi PIL Arrai. Jika mereka bergerak melawan alkemis peringkat pertama di sini, itu sama saja dengan menamparkan wajah aliansi abadi PIL Arrai. Mereka akan menerima pembalasan dendam dari aliansi abadi PIL Arrai. Zhuawan tidak peduli dengan 100 kuota. Dia hanya butuh 1 kuota untuk memasuki lembah pengobatan ilahi. Sisa kuota tidak banyak berguna baginya. Namun, ketika Zhuawan melihat bahwa para kultifator di sekitarnya iri dengan kuota ini, matanya berbinar. Dia memikirkan cara untuk memuaskan kedua belah pihak. Kuota ini tidak begitu berguna baginya, tetapi ia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Namun, ia dapat menjual kuota ini. Ia dapat memperoleh keuntungan besar darinya. Selain kuota untuk lembah pengobatan ilahi, aliansi abadi susunan PIL kami juga telah berjanji bahwa alkemis peringkat pertama dalam kompetisi PIL ini akan memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda susunan PIL untuk memahami dao besar alkemi. Kami berharap alkemis Zuo akan menghargai kesempatan ini. Sembari berbicara, Huan Taiping mengeluarkan sebuah liontin giok dan meletakkannya di tangan Zhuawan. Zhuawan menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan hormat, Grandmaster Huan, kapan saya bisa memasuki pagoda susunan PIL untuk memahami dao besar susunan PIL? Huan Taiping berkata dengan tenang, kamu dapat memasuki pagoda susunan PIL kapan saja. Namun, orang tua ini dapat mengingatkanmu bahwa setelah lembah pengobatan ilahi dibuka, dao besar susunan PIL di pagoda susunan PIL akan berada pada titik terpadatnya. Pada saat itu, itu akan menjadi waktu terbaik bagimu untuk memasuki pagoda susunan PIL. Itu juga akan menjadi waktu ketika panenmu akan menjadi yang terbesar. Lembah pengobatan ilahi akan dibuka dalam waktu satu bulan. Kalian dapat menjelajahi lembah pengobatan ilahi terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk memasuki pagoda susunan PIL setelah kalian keluar. Tentu saja, jika Anda terburu-buru untuk masuk, Anda dapat melakukannya sekarang. Zuawan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas pengingatmu, Grandmaster Huan. Huan Taiping mengangguk, lalu dia mengamati sekelilingnya dengan tatapannya sebelum berkata dengan suara yang jelas dan merdu, selama bulan ini sebelum lembah pengobatan ilahi dibuka, semua orang dapat tinggal di kota pembentukan PIL atau pergi sendiri. Setelah berbicara, Huan Taiping membawa dua belas hakim dan meninggalkan alun-alun. Setelah Huan Taiping pergi, Zuawan segera menyadari bahwa banyak tatapan mata tertuju padanya. Tatapan mata ini sangat bersemangat, seolah-olah dia, Zuawan, telah menjadi semacam makanan lesat. Ahli PIL Zuo, aku benar-benar tidak menyangka kau akan memperoleh tempat pertama pada akhirnya. Sekte Pedang Taisui berhutang budi padamu kali ini. Siakin Fan bergegas menuju alun-alun dan menatap Zuawan. Matanya yang indah dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Orang-orang lain dari Sekte Pedang Taisui juga melangkah maju. Tetua Agung juga bergegas maju dan menyapa Zuawan dengan sangat antusias. Kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Dia sangat yakin bahwa karena Zuawan bisa memperoleh tempat pertama di sidang besar forma sipil, masa depannya tidak terbatas. Terutama sikap Huan Taiping terhadap Zuawan. Dia tahu bahwa Huan Taiping sangat menghargai Zuawan. Jika Zuawan ini bisa masuk ke aliansi abadi forma sipil, statusnya pasti tidak akan rendah. Terlebih lagi, Zuawan saat ini hanya seorang alkemis kelas mendalam. Begitu ia naik ke kelas abadi, statusnya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak peduli apapun, Sekte Pedang Taisui harus berteman dengan pemuda di depan mereka ini. Ahli Pil Zuo, karena ke mewakili Sekte Pedang Taisui di pertemuan besar forma sipil, ke telah memperoleh tempat pertama di pertemuan besar forma sipil dan memperoleh 100 kuota untuk memasuki lembah pengobatan ilahi. Menurut aturan, kalian harus mengambil 90% kuota dan mendistribusikannya ke Sekte Pedang Taisui kami. Tiba-tiba, terdengar suara samar. Di belakang kelompok Sekte Pedang Taisui, Jiang Mo yang muram berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Zuawan dengan acuh tak acuh. Menurut pendapat Jiang Mo, alasan mengapa Zuawan dapat memperoleh penampilan yang cemerlang di sidang besar forma sipil adalah karena kuota Sekte Pedang Taisui. Jika Sekte Pedang Taisui tidak memberinya kuota, bagaimana mungkin Zuawan memiliki kesempatan untuk berubah dari seekor burung pipit menjadi seekor burung phoenix. Sekarang Zuawan telah mendapatkan keuntungan sebesar itu, sudah seharusnya ia membaginya dengan Sekte Pedang Taisui. Siapa kamu? Zuawan melirik Jiang Mo dengan acuh tak acuh, lalu tatapannya tertuju pada Siakin Fan. Siakin Fan buru-buru berkata, ahli Pil Zuo, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Menurut aturan, aku hanya butuh satu kuota jika kamu bisa masuk 50 besar. Sisa kuota adalah milikmu. Bagi Siakin Fan, Sekte Pedang Taisui yang memperoleh kuota untuk memasuki lembah pengobatan ilahi sudah merupakan kesempatan besar. Bagaimana mungkin dia berani meminta lebih kepada Zuawan? Lagipula, jika bukan karena Zuawan, Sekte Pedang Taisui tidak akan mampu memperoleh satu kuota pun. Jiang Mo menatap Siakin Fan dengan dingin dan berkata, Siakin Fan, kau benar-benar jalang yang memihak orang luar. Jika bukan karena kuota Sekte Pedang Taisui kita, bagaimana mungkin anak ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar formasi Pil? Jika dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan besar pembentukan Pil, bagaimana dia bisa memperoleh hasil yang luar biasa seperti itu? Aku sudah bersikap sopan dengan tidak mengambil semua jatahnya. Kamu hanya meminta satu jatah. Apakah kamu ingin Sekte Pedang Taisui kita kelaparan? Siakin Fan berkata dengan suara rendah, Jiang Mo, kuota ini diberikan olehku. Apa hubungannya denganmu? Ketiga alkemis sampah yang kau temukan itu telah tersingkir di babak pertama. Sekarang setelah Master Pil Zuo, yang tidak kau hargai, telah memperoleh tempat pertama, kau malah pamer. Hak apa yang kau miliki? Ekspresi wajah Jiang Mo berubah jelek dan dia berkata, aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal ini. Saat aku kembali, aku akan melaporkannya kepada kakak senior San. Setelah mengatakan itu, Jiang Mo merentangkan tangannya ke arah Zhuawan dan berkata, ahli Pil Zuo, serahkan 90% kuota. Inilah yang pantas diterima Sekte Pedang Taisui kita. Jiang Mo sama sekali tidak peduli dengan Zhuawan. Meskipun penampilan Zhuawan di pertemuan besar formasi Pil sangat menarik, Jiang Mo telah menyelidikinya dan tahu bahwa dia hanyalah seorang kultifator nakal. Selain itu, kultifasinya rendah dan dia tidak akan mencapai apapun. Jika dia bergabung dengan aliansi abadi formasi Pil, Jiang Mo mungkin akan sedikit takut. Namun, anak ini belum menjadi anggota aliansi abadi formasi Pil, jadi dia tentu saja tidak memiliki keraguan. Aku memberimu kesempatan sekarang, enyahlah segera. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi. 2817. Kuota Perdagangan Dasar tak tahu terima kasih, kau harus serahkan jatahmu hari ini meski kau tak mau. Jiang Mo sangat marah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher Zhuawan. Sayangnya, Zhuawan menamparkan Jiang Mo dengan santai dan bekas telapak tangan berwarna merah tua muncul di pipi kanannya. Dia memuntahkan darah dan giginya. Jiang Mo menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Dia jatuh ke tanah di kejauhan dan pingsan. Zhuawan tidak peduli dengan Jiang Mo yang tidak sadarkan diri. Dia mengeluarkan 10 kuota dan menyerahkannya kepada Xia Kinvan. Nona Xia, 10 kuota ini untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda ketulusanku. Xia Kinvan ingin menolak, tetapi melihat sikap tegas Zhuawan, dia hanya bisa menerimanya. Dia senang telah menemukan orang yang tepat. Setelah membagikan 10 kuota, Zhuawan melihat ke arah para kultifator di sekitarnya. Dia tahu bahwa banyak kultifator yang mengincar kuota di tangannya dan ingin memintanya tanpa malu-malu. Semuanya, Zhuo ini penyendiri. Dengan begitu banyak tempat, Zhuo ini tidak akan bisa menggunakan semuanya. Ini adalah lokasi penginapan saya di Pil Array Immortal City. Jika ada yang tertarik dengan kuota, silakan datang ke sini untuk bernegosiasi dengan saya. Jika harganya cocok, saya bersedia menukar kuota dengan Anda. Setelah Zhuawan selesai berbicara, dia meninggalkan Alun-Alun. Banyak kultifator yang awalnya ingin mengepung Zhuowen tidak menghentikannya setelah dia mengatakan itu. Sebaliknya, mereka diam-diam mengingat alamat penginapan yang diberikan Zhuowen dan berencana untuk membuat kesepakatan dengannya setelah itu. Pada periode waktu berikutnya, penginapan tempat Zhuowen berada dapat dikatakan ramai dengan orang-orang. Setiap hari, banyak kultifator datang untuk berdagang dengan Zhuowen. Zhuowen menyerahkan masalah sepele ini kepada Fire Plume dan dua orang lainnya. Ia juga memerintahkan mereka untuk menaikkan harga kuota dan tidak menjualnya dengan harga murah. Karena Zhuowen menaikkan harga kuota, meskipun penginapan Zhuowen ramai, tidak banyak orang yang bersedia memperdagangkan kuota. Namun, tidak sedikit pula perwakilan yang kaya dan sombong di antara mereka. Mereka menggertakan gigi dan membeli beberapa tempat dari Zhuowen, yang memungkinkan Zhuowen meraup banyak keuntungan. Pada hari ini, keluarga bangsawan Huang Ji dan Taman Dewa Petir berkumpul, ingin membeli kuota di tangan Zhuowen. Zhuowen sendiri keluar dan duduk di aula utama. Dia menatap Lei Zixuan dan Huang Wu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baik Lei Zixuan maupun Huang Wu, keduanya memiliki sedikit permusuhan dengan Zhuowen. Mengenai kedatangan mereka, Zhuowen tidak terkejut. Lagi pula, para alkemis yang dikirim oleh keluarga bangsawan Huang Ji dan Taman Dewa Petir semuanya kembali dengan semangat rendah di sidang besar irama pil dan tidak memperoleh satu tempat pun. Terlebih lagi, Zhuowen adalah satu-satunya alkemis yang menjual kuota. Jika Thunder God Garden dan keluarga bangsawan Huang Ji ingin memasuki lembah pengobatan ilahi, mereka pasti akan mencari Zhuowen untuk menukar kuota. Alkemis Zhuowen memang luar biasa. Kau mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang di pertemuan besar irama pil ini dan memperoleh tempat pertama pada akhirnya. Zixuan benar-benar tidak salah menilai dirimu. Lei Zixuan tersenyum manis, matanya yang indah menatap Zhuowen dengan kemegahan yang luar biasa. Huang Wu duduk tegak di bawah, merasa agak cemberut. Ia memiliki permusuhan besar dengan Zhuowen, dan tidak menginginkan apapun selain agar Zhuowen mati tanpa memiliki tempat pemakaman. Namun sekarang, demi jatah lembah pengobatan ilahi, dia hanya bisa meminta bantuan dari mantan musuhnya. Huang Wu sangat tidak senang. Zhuowen tersenyum dan langsung mengabaikan pujian Lei Zixuan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Huang Wu di bawah dan berkata kepada Fire Plume, Fire Plume, ini adalah aula utama untuk berdiskusi dengan para tamu. Mengapa kamu membiarkan seekor anjing masuk? Wah! Huang Wu sangat marah. Dia mematahkan sandaran tangan di sebelah kanannya dengan sebuah tamparan. Gelombang niat membunuh menyelimuti Zhuowen saat dia berkata dengan dingin, Alkemis Zhuowen, aku di sini hari ini untuk menukar kuota lembah pengobatan ilahi. Apa maksudmu dengan itu? Aku, Zhuowen, hanya berdagang dengan manusia, bukan dengan anjing gila. Kau pikir kau siapa? Minggir, kata Zhuowen acuh tak acuh. Anda. Huang Wu merauh marah, tetapi dia tidak berani bergerak. Ini adalah kota abadi susunan pil. Jika dia bergerak, dia akan segera diganggu oleh aliansi abadi susunan pil. Dia menatap Zhuowen dengan dingin. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Zhuowen sebagai orang mati. Dia berdiri dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa tidak peduli berapapun dia membayar, Zhuowen tidak akan menukar kuota itu kepadanya. Mengapa dia harus tinggal di sini dan dipermalukan? Namun, Huang Wu telah memutuskan bahwa jika dia punya kesempatan, dia pasti akan bergerak dan membunuh bajingan Zhuowen ini. Ekspresi Lei Zixuan tidak berubah. Dia menatap Zhuowen sambil tersenyum, dan berkata, Alkemis Zhuowen, sekarang tidak ada orang luar yang menunggu, kita bisa resmi berdagang. Memhem, sekarang setelah ada satu anjing gila berkurang, suasana hatiku jadi jauh lebih baik. Bolehkah saya tahu berapa jumlah kuota yang diinginkan Nona Lei? Tanya Zhuowen acuh tak acuh. Lei Zixuan tersenyum tipis dan berkata, saya hanya ingin lima kuota. Alkemis Zhuowen, Anda dapat menentukan harganya. Tentu. Satu kuota adalah ramuan dewa kelas Genesis, jadi lima kuota berarti lima ramuan dewa kelas Genesis. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki ramuan dewa, Anda dapat menggunakan harta karun dengan nilai yang sama untuk diperdagangkan. Ini seharusnya harga yang wajar, kata Zhuowen acuh tak acuh. Senyum di wajah Lei Zixuan membeku. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, Alkemis Zhuow, kamu tidak berencana untuk berdagang denganku, kan? Meskipun Taman Dewa Petir merupakan kekuatan setingkat Istana Dao, akan tetap sulit bagi mereka untuk mengeluarkan lima ramuan dewa tingkat Genesis. Menggunakan lima ramuan ilahi kelas Genesis untuk mempertukarkan lima kuota untuk memasuki lembah pengobatan ilahi benar-benar merupakan harga yang sangat mahal. Harga yang saya tetapkan selalu seperti ini. Jika Nona Lei tidak bisa menerimanya, maka Anda bisa pergi. Jika Anda tidak ingin berdagang, ada banyak orang yang akan berdagang dengan Anda, kata Zhuowen acuh tak acuh. Mata indah Lei Zixuan dipenuhi amarah, tetapi dia segera tenang. Dia menatap Zhuowen sambil tersenyum, dan berkata, jangan bicarakan perdagangan untuk saat ini. Zixuan masih punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Alkemis Zhuow. Sebelumnya, ketika Nyonya Taman Dewa Petir melihatmu dikejar oleh Huang Wu, dia juga mengejarmu untuk menyelamatkanmu karena dia khawatir padamu. Namun, keberadaannya kemudian tidak diketahui. Aku ingin tahu apakah saudara Zhuow tahu keberadaannya Nyonya Taman Dewa Petir kita yang sebenarnya. Mata Zhuowen tampak tenang, dan dia berkata, bagaimana aku bisa tahu keberadaannya Nyonya Taman Dewa Petirmu? Nona Lei, Anda bertanya pada orang yang salah. Lei Zixuan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Zhuowen menatap punggung Lei Zixuan saat dia pergi, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Baik Huang Wu maupun Lei Zixuan, keduanya pernah ingin membunuhnya di masa lalu. Jika bukan karena keberuntungan Zhuowen, dia pasti sudah mati sekarang. Jika ada kesempatan, Zhuowen tidak berencana membiarkan Lei Zixuan dan Huang Wu pergi. Tidak lama setelah Lei Zixuan pergi, Fire Plume datang lagi untuk melaporkan bahwa seorang ahli dari Sekte Yin Kor 10 Ekstremitas telah datang berkunjung. Dia ingin bertemu langsung dengan Zhuowen. Zhuowen merenung sejenak. Dia juga tahu bahwa ahli dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas ini kemungkinan besar datang untuk mendapatkan kuota, jadi dia meminta Fire Plume untuk mengundang ahli ini masuk. Ini adalah seorang lelaki tua berwajah layu, dan mukanya sepucat mayat. Meskipun lelaki tua ini terlihat lemah bagaikan lilin yang tertiup angin, Zhuowen tidak berani meremehkannya. Dari aura kuat yang samar-samar terpancar dari lelaki tua ini, Zhuowen tahu bahwa lelaki tua ini pastilah seorang ahli di tingkat Master Genesis. Zhuowen pernah melihat lelaki tua ini di alun-alun Majelis Besar Pil sebelumnya, dan dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah pemimpin Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Fire Plume pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa nama lelaki tua ini adalah Yin Wuxi, dan dia adalah seorang tetua tingkat tinggi di Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Kultifasinya berada pada tahap akhir alam Master Genesis, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Lei Litian. 2818. Memasuki Lembah Pengobatan Ilahi Yin Wuxi melangkah ke aulah utama dan dengan santai menangkupkan tangannya ke arah Zhuowen. Wajahnya penuh dengan kesombongan. Alkemis Zuo, aku yakin kau tahu mengapa aku ada di sini. Yin Wuxi menatap Zhuowen dengan acuh tak acuh. Nada bicaranya sama sekali tidak sopan. Tatapan mata Zhuowen tenang. Sejak Yin Wuxi masuk, dia tahu bahwa lelaki tua ini tidak berniat menegosiasikan kuota dengannya. Penatua Yin terlalu menghargai saya. Bagaimana saya bisa tahu mengapa Anda ada di sini? Kata Zhuowen acuh tak acuh. Mata Yin Wuxi menyipit. Dia menatap Zhuowen dengan ekspresi yang sangat tidak bersahabat. Dia mencibir dan berkata, kau tidak tahu. Jangan pura-pura tuli dan bisu. Alkemis Zuo, kamu penyendiri. Sama sekali tidak perlu bagimu untuk mendapatkan 100 kuota. Bukankah kau bilang kau ingin memperdagangkan kuota di tanganmu? Aku ingin 50% dari kuota ada di tanganmu. Mengenai hadiahnya, ini sudah cukup. Yin Wuxi menjentikan jarinya dan memberikan cincin roh kepada Zhuowen. Kesadaran ilahi Zhuowen menyelidiki cincin itu. Ketika dia melihat beberapa kristal asal hukum surgawi dan ramuan ilahi dengan kiroh tipis di dalam cincin itu, ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. Bukankah Yin Wuxi ini terlalu naif? Dia benar-benar ingin menukar sejumlah kecil barang dengan 50 slotnya. Apakah dia pikir dia, Zhuowen, adalah orang bodoh? Apa? Menurutmu itu terlalu sedikit. Alkemis Zhuow, penting untuk mengetahui batasan diri sendiri. Jika kamu mendapatkan terlalu banyak, kamu tidak akan berumur panjang. Aku percaya bahwa alkemis Zhuow adalah orang yang cerdas. Sikap Yin Wuxi sangat keras. Ada sedikit peringatan dalam suaranya. Apakah kau mengancamku? Mata Zhuowen menyipit. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Yin Wuxi menatap Zhuowen dengan tenang dan berkata, aku mengancamu. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang kultifator tunggal. Di belakangku ada sekte Yin Kors, salah satu dari sepuluh sekte teratas. Itu adalah satu dari lima kekuatan Istana Sucizi di wilayah tuan rumah. Hari ini, aku, Yin Wuxi, ada di sini. Kau, Zhuowen, harus patuh mengibaskan ekormu di hadapanku seperti seekor anjing dan memberikan semua bintikmu kepadaku. Namun, aku orang yang cukup murah hati. Aku hanya meminta 50% dari jatahmu. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Zhuowen, di sisi lain, tertawa karena marah. Yin Wuxi ini terlalu sombong. Dia begitu tidak tahu malu hanya karena dia mendapat dukungan dari sekte Yin Kors. Apakah dia pikir dia lebih unggul dari yang lain? Enyahlah sejauh yang kau bisa. Aku lebih suka memberikan tempat ini pada anjing daripada padamu, kata Zhuowen dingin. Yin Wuxi tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zhuowen berani membantahnya. Namun, dia segera menjadi marah. Tatapannya gelap saat dia berkata, apakah kamu mencoba menantang otoritas sekte Yin Kors? Anda seharusnya memikirkan harga yang harus anda bayar untuk melakukan hal itu. Aku menyuruhmu pergi. Kau tidak mendengarku. Atau kau ingin menyerangku di sini? Zhuowen berkata dengan suara rendah. Yin Wuxi sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berani menyerang. Ini adalah kota abadi susunan pil. Jika dia menyerang di sini, aliansi abadi susunan pil akan segera waspada. Pada saat itu, dia harus menghadapi serangan pembatasan kuat di sekitar aliansi abadi susunan pil. Dasar bocah kurang ajar, sombongnya kamu gak akan bertahan lama. Yin Wuxi mengayunkan lengan bajunya dengan marah dan pergi dengan gusar. Fire Plume berkata dengan cemas, kakak Zhuow, Yin Wuxi adalah dewa penciptaan tahap akhir. Dia juga seorang tetua dari sekte Yin Kors. Bukankah tidak pantas bagimu untuk menyinggung perasaannya seperti ini? Orang tua ini jelas mencari masalah denganku. Bahkan jika aku menoleransi dia, aku takut dia akan menjauh setelah aku memberinya sedikit saja. Lebih baik aku menolaknya secara langsung. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang kepribadian Yin Wuxi. Dia sangat rakus. Jika dia setuju memberinya 50 tempat, kakek tua ini mungkin akan mengambil semua tempatnya. Zhuowen bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Jadi bagaimana jika Yin Wuxi ini didukung oleh istana Dao yang kuat seperti sekte Yin Kors? Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia bisa saja bergabung dengan aliansi Abadi Ar Raipil. Beranikah Yin Wuxi ini menyerangnya secara terbuka? Zhuowen tidak takut pada apapun dalam kegelapan. Waktu berlalu dengan lambat, penginapan tempat Zhuowen menginap sangat ramai. Menjelang pembukaan lembah pengobatan ilahi, tempat-tempat Zhuowen laku keras. Meskipun Zhuowen menaikkan harga beberapa kali pada sisa tempat dalam beberapa hari terakhir, tempat itu tetap terjual abis. Zhuowen melihat tumpukan kristal asal Dao Surgawi di dalam cincin roh yang diserahkan oleh Fire Plume. Dia merasa sangat puas. Kali ini, ia menjual total 86 tempat. Selain memberikan 10 tempat kepada Siakin Fan, ia memberikan 3 tempat kepada Fire Plume dan yang lainnya, dan menyisakan satu tempat untuk dirinya sendiri. Jumlah kristal asal Dao Surgawi yang diperolehnya kali ini jauh melampaui jumlah total kristal asal Dao Surgawi yang pernah diperolehnya di masa lalu. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Bahkan Zhuowen tidak bisa mengabaikannya. Setelah Zhuowen menjual semua tempatnya, sebulan berlalu dengan tenang, pembukaan lembah pengobatan ilahi juga telah sepenuhnya tiba. Pada hari ini, Zhuowen membawa Fire Plume, Steel Plume, dan Tong Ki Mei ke sekitar pagoda susunan pil. Setelah mendapatkan tempat itu, Zhuowen juga tahu bahwa pintu masuk ke lembah pengobatan ilahi berada di puncak pagoda susunan pil. Jika seseorang ingin memasuki lembah pengobatan ilahi, mereka harus melewati pagoda susunan pil. Huan Taiping juga tiba di depan pagoda susunan pil. Dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini, ada total seribu tempat untuk memasuki lembah pengobatan ilahi. Tidak ada batasan waktu untuk tinggal di lembah pengobatan ilahi, tetapi begitu Anda memperoleh lima ramuan ilahi, lembah pengobatan ilahi akan secara otomatis memindahkan Anda keluar. Sekarang aku akan membuka pintu masuk ke lembah pengobatan ilahi. Semua orang, keluarkan liontin giok kalian dan masuklah ke lembah pengobatan ilahi melalui liontin giok itu. Saat berbicara, Huan Taiping membentuk segel dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, riak-riak pembatas yang pekat muncul di puncak pagoda susunan pil. Riak-riak itu menyatu menjadi pusaran air yang kuat. Para kultifator di alun-alun yang memperoleh titik-titik itu semua mengangkat liontin giok mereka. Tak lama kemudian, liontin-liontin itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan terhisap ke dalam pusaran air. Setelah seribu pembudidaya memasuki titik cahaya tersebut, pusaran air itu menghilang dan sirna. Zua Wan membuka matanya. Seketika, energi obat yang kuat dan luas mengalir ke arahnya. Segera setelah itu, dibawa pengaruh energi obat, kultifasinya justru sedikit membaik. Segera setelah itu, Zua Wan menemukan bahwa ia berada di sebuah lembah yang sangat luas. Lembah ini jauh lebih besar daripada lembah-lembah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa lembah ini dipenuhi dengan obat-obatan suci dengan kekuatan pengobatan yang sangat kuat. Zua Wan juga telah melihat kebun obat yang besar dan kecil, tetapi dia belum pernah melihat lembah obat yang begitu besar. Terlebih lagi, lembah pengobatan ilahi ini bukan hanya tempat Zua Wan berada. Ada banyak lembah lainnya. Dari tempat Zua Wan berdiri, lembah itu seperti rangkaian bukit tak berujung yang muncul di garis pandangnya. 2819. Cacing penyihir berbisa ketiga. Zua Wan tahu bahwa pengobatan dewa tingkat tinggi yang sesungguhnya pasti ada di kedalaman lembah pengobatan dewa. Bukankah rumor mengatakan bahwa ada obat-obatan ilahi tingkat penciptaan dan tingkat penciptaan di lembah obat-obatan ilahi? Zua Wan tidak tertarik pada obat-obatan ilahi lainnya, tetapi dia sangat tertarik pada kedua jenis obat-obatan ilahi ini. Seseorang harus menyadari bahwa Zua Wan hanya memiliki satu ramuan ilahi kelas genesis. Sedangkan untuk ramuan ilahi kelas creation, dia bahkan belum pernah melihatnya. Obat suci setingkat ini sudah cukup untuk menyebabkan banyak tokoh terkemuka berebut untuk mendapatkannya. Hah! Aura ini! Zua Wan tiba-tiba membeku di tempat. Dia menatap kedalaman lembah pengobatan ilahi, dan kemudian tubuhnya bergetar. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia sangat bersemangat. Ini karena dia merasakan aura yang membuat tubuh suci pangunya sangat bersemangat. Zua Wan tidak asing dengan aura ini. Itu adalah aura cacing penyihir berbisa. Ada sejenis cacing penyihir berbisa yang tersembunyi di lembah pengobatan ilahi. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Aku tidak punya banyak harapan untuk lembah pengobatan ilahi, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan aura cacing penyihir berbisa di sini. Zua Wan sangat gembira. Dia tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan cacing penyihir berbisa, tubuh suci pangunya akan naik ke tingkat bintang 5. Begitu ia mencapai tubuh suci pangu bintang 5, kekuatan Zua Wan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, kekuatannya akan sebanding dengan pencipta tahap awal. Aku harus menemukan cacing penyihir berbisa. Zua Wan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mulai mengikuti indera tubuh suci pangu dan bergegas menuju ke dalaman lembah pengobatan ilahi. Dua hari kemudian, Zua Wan mendarat di sebuah lembah yang dipenuhi pepohonan tinggi. Di tengah lembah, ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke awan. Pohon itu berdiri di lembah seperti pilar yang menopang langit. Di bawah pohon raksasa itu, ada bunga berwarna-warni. Pohon raksasa itu seolah melindungi bunga-bunga berwarna-warni, agar tak tertiup angin dan hujan. Zua Wan berhenti di bawah pohon besar. Matanya berkedip karena dia merasakan lokasi cacing penyihir berbisa. Pohon besar itu tampak luar biasa dari jauh. Namun, Zua Wan merasakan bahwa selain penampilannya yang besar, pohon besar itu tidak memiliki daya tarik apapun. Itu hanyalah pohon biasa. Bunga-bunga di bawah pohon besar itu juga tidak memiliki pesona. Bunga-bunga itu sangat biasa saja. Namun, Zua Wan bahkan lebih curiga karena pohon dan bunga besar itu tidak memiliki daya tarik apapun. Lembah pengobatan ilahi untuk lembah pengobatan ilahi ditanam. Lembah pengobatan ilahi untuk lembah pengobatan ilahi adalah pengobatan ilahi, tetapi kedua tanaman biasa ini tidak. Oleh karena itu, Zua Wan terjemahan saat dia duduk di pohon dan bunga laut pengobatan ilahi. Tiga hari kemudian, Zua Wan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa diabaikan. Selama tiga hari ini, ia menggunakan indera ilahinya untuk mengebor jauh ke dalam pohon raksasa itu. Akhirnya, ia menemukan ruang dimensi di inti pohon raksasa itu. Panji pangu dalam jiwa dewa Zwawen bergetar karena aura samar yang dipancarkan oleh ruang dimensi. Zwawen tahu bahwa cacingku penyihir leluhur yang ia rasakan berada di ruang dimensi di dalam pohon raksasa. Tempat ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Jika aku tidak mengolah tubuh suci pangu dan sangat peka terhadap cacing beracun dari sihir leluhur, aku tidak akan mampu menemukan ruang dimensi ini. Zwawen bergumam pada dirinya sendiri sambil meninju pohon raksasa itu. Kekuatan dahsyat itu meledakan pohon raksasa itu ke dalam lubang besar, dan dia benar-benar jatuh ke dalam lubang itu. Zwawen terus menerus meninju. Seperti tukang gali, ia mulai menyerbu ke kedalaman pohon raksasa, terus mendekati ruang dimensi. Akhirnya, Zwawen tiba di depan ruang dimensi. Pintu masuk ke ruang dimensi itu tidak besar. Itu adalah lubang hitam yang ukurannya sekitar setengah dari ukuran seseorang. Zwawen berdiri di pintu masuk dengan tatapan berwibawa di matanya. Setiap cacing berbisa dari sihir leluhur sangatlah kuat. Cacing berbisa pertama yang berhasil ditundukkan Zwawen adalah cacing berbisa zurong. Untuk menaklukkan cacing berbisa zurong, Zwawen telah banyak menderita. Yang kedua adalah cacing berbisa goumang. Meskipun tidak terlalu sulit untuk menaklukkan tubuh suci pangu, ia masih disegel secara paksa di cermin setan matahari dan bulan oleh kekuatan cacing berbisa goumang. Sekarang setelah dia menemukan cacing berbisa ketiga dari sihir leluhur, meskipun dia gembira, dia menjadi lebih waspada. Tubuh suci pangu Tepat saat Zwawen ragu-ragu di pintu masuk ruang dimensi, sebuah suara kuno datang dari ruang dimensi. Zwawen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin ke arah pintu masuk ruang dimensi dan berkata dengan dingin, Kamu adalah Aku merasakan aura tubuh suci pangu dari tubuhmu. Jawab aku, apakah kamu sudah mengolah tubuh suci pangu? Suara kuno itu terdengar lagi. Nadanya tergesa-gesa dan mengandung sedikit kegembiraan. Zwawen tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah pintu masuk ruang dimensi dan sangat waspada. Zwawen memiliki dugaan samar tentang pemilik suara itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Malah, aku akan membantumu. Setelah sekian tahun, akhirnya aku melihat seorang kultifator yang mengolah tubuh suci pangu lagi. Selain itu, aku khawatir kau telah menyatu dengan dua cacing berbisa dari sihir leluhur di dalam tubuhmu. Sungguh menakjubkan. Suara kuno itu tidak peduli dengan kewaspadaan Zwawen. Sebaliknya, ia berbicara sendiri, dan suaranya penuh dengan emosi. Masuk, aku bersumpah demi hukum surgawi bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Kalau tidak, jiwaku akan hancur. Suara itu terdengar lagi, dan terdengar sangat tulus. Zwawen ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia hanya memasuki ruang dimensi. Di ruang dimensi, itu adalah dunia lain. Hanya ada satu gunung, dan gunung itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Saat ini, Zwawen sedang berdiri di lereng gunung. Gunung itu dipenuhi dengan banyak buah-buahan langka dan bahkan tanaman yang tidak dikenali oleh Zwawen. Tidak jauh dari lereng gunung, ada sebuah pavilion putih. Di pavilion itu, seorang wanita tua yang berwibawa duduk dengan tenang sambil menyilangkan kakinya. Wanita tua itu menatap Zwawen sambil tersenyum. Ekspresinya tenang dan baik hati. Anda. Zwawen mengerutkan kening. Dia merasakan aura cacing beracun dari sihir leluhur pada wanita tua itu. Dalam kesannya, cacing berbisa dari sihir leluhur hanyalah cacing berbisa. Bagaimana mereka bisa berwujud manusia? Kau tak perlu terkejut. Aku adalah cacing berbisa milik Dewi Houtu, salah satu dari dua belas leluhur ilmu sihir. Wujud ini adalah wujud yang kutiru dari Dewi Houtu. Tentu saja, itu hanya bisa dilakukan di ruang dimensi ini. Wanita tua itu tersenyum. Zwawen tercengang. Ia tidak asing dengan Houtu. Houtu disebut Dewi Houtu oleh generasi selanjutnya. Ia adalah ibu bumi. Ia mengendalikan Yin dan Yang, memelihara semua hal, dan mewarisi hukum surgawi. Kau disegel di sini. Zwawen tidak mendekatinya. Sebaliknya, ia bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, aku sendiri yang bersembunyi di sini. Bahkan orang-orang dari aliansi abadi Pil Arrai tidak mengetahuinya. Aku menggunakan kekuatan obat yang sangat besar dari lembah pengobatan ilahi untuk memulihkan kekuatanku. Jika kamu tidak mengolah tubuh suci pangu, kamu tidak akan menemukanku sama sekali, kata wanita tua itu dengan tenang. 2820 Permintaan Houtu Junior, apakah kamu manusia? Wanita tua itu tiba-tiba bertanya. Zwawen menganggup dan berkata dengan tenang, ras manusia dan ras penyihir keduanya adalah keturunan pangu. Haha, kamu benar, baik ras manusia maupun ras penyihir berasal dari pangu. Sampai tingkat manakah kamu telah mengolah tubuh suci pangu? Wanita tua itu terus bertanya. Puncak level bintang 4. Jawab Zwawen. Tepat pada waktunya, selama kamu bergabung denganku, kamu bisa menembus ke level bintang 5. Wanita tua itu menganggup dan berkata dengan lega. Junior, setelah mengolah tubuh suci pangu, kamu mengemban misi pangu dan mewarisi tekadnya. Tahukah kamu beban berat di pundakmu? Tiba-tiba, wanita tua itu menatap Zwawen. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat dan menekan Zwawen. Seolah-olah dia akan menyerang Zwawen tanpa ragu jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Pangu adalah asal mula langit berbintang ini. Dia menciptakan dunia, menghilangkan kekacauan, dan menciptakan langit berbintang yang berwarna-warni ini. Kata Zwawen dengan tenang. Wanita tua itu menganggup dan mendesah pelan, Tahukah kamu bahwa dunia ini telah mulai kembali kacau? Saat itu, pangu tidak mampu menembus langit dan terpaksa dibunuh. Kamu telah mengolah tubuh suci pangu, jadi kamu harus menempuh jalan yang sama. Tahukah kamu? Zwawen berkata dengan tenang, Aku tahu. Aku, Zwawen, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Namun, aku tidak akan menjamin apapun karena masa depan tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Wanita tua itu menatap Zwawen dalam-dalam dan berkata, Aku percaya padamu. Meskipun aku bukan tipe orang yang meratapi keadaan alam semesta dan nasib umat manusia, aku pernah berjanji kepada Houtu bahwa jika aku bertemu seseorang yang mengolah tubuh suci pangu, aku pasti akan membantunya. Saat dia berbicara, tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya putih. Kemudian, cahaya putih itu mulai menyusut dan akhirnya mengembun menjadi titik putih kecil. Dengan suara mendesing, titik itu melesat ke arah Zwawen. Mata Zwawen berkedip, tetapi dia tidak menolak. Dia bisa merasakan bahwa wanita tua itu tidak punya niat buruk terhadapnya. Terlebih lagi, dia juga bisa melihat bahwa titik putih kecil itu adalah cacing Gu. Dia tahu bahwa itu adalah tubuh cacing Gu Houtu. Ketika titik putih kecil itu akhirnya menyatu dengan tubuh Zwawen, Zwawen pun tertidur lelap. Ia menyadari bahwa ia telah bermimpi sangat, sangat panjang. Dalam mimpinya, ia melihat sebelas leluhur sihir lainnya dan tiga orang suci. Sudut pandangnya adalah sudut pandang dari Dewi Bumi. Ia melihat dua belas Grand Magi dan tiga Dewa Murni bekerjasama untuk memanggil raksasa yang sangat besar. Raksasa itu tampak telah muncul, berdiri tegak dan tinggi. Auranya sangat luas, seolah-olah dapat menembus seluruh langit berbintang. Ini adalah bayangan Pangu, dan Zwawen tidak asing dengan bayangan itu. Baik dua belas dukun leluhur maupun tiga makhluk murni, mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit di atas mereka. Di atas sana, terjadi kekacauan. Primal Chaos tidak memiliki bentuk apapun. Luas dan tak terbatas. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, seolah-olah akan melahap seluruh langit berbintang. Siluet Pangu melesat ke angkasa. Sambil memegang dua kapak di tangannya, ia melesat ke angkasa dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Chaos yang mendekat. Akibat pertempuran sengit itu menyebar, jiwa Zwawen terguncang, dan dia segera terbangun. Zwawen melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya masih dalam ruang dimensi, tetapi wanita tua itu sudah tidak ada lagi. Zwawen menjadi tenang. Dia tahu bahwa mimpi tadi seharusnya adalah kenangan dari nyonya bumi. Dia akhirnya tahu mengapa dua belas dukun leluhur tiba-tiba menghilang dan mengapa kekuatan tiga makhluk murni sangat berkurang. Semua ini ada hubungannya dengan kekacauan primal. Saya naik ke lima bintang. Zwawen menatap tangannya yang bersinar dengan kilau mengilap, serta kekuatan dahsyat yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tahu bahwa tubuh suci pangunnya telah maju lagi dan mencapai alam bintang lima. Meskipun demikian, Zwawen tidak terlalu gembira dalam hatinya. Terutama saat melihat kenangan yang ditunjukkan nyonya bumi, hati Zwawen terasa semakin berat. Dia tidak bisa melupakan kengerian primal chaos yang menyerbu dari balik langit berbintang. Bahkan jika dua belas ancestral saman dan tripu reones bekerja sama, mereka tidak dapat menyingkirkan monster itu. Monster itu akan menjadi lawannya yang ditakdirkan di masa depan. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Tatapan mata Zwawen tegas. Selama kekuatannya menjadi lebih kuat dari pangu, maka meskipun primal chaos itu mengerikan, dia, Zwawen, tidak akan takut sama sekali. Terima kasih, nyonya bumi. Keinginanmu yang sudah lama kau dambakan juga merupakan misiku. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akhirnya akan menghadapi primal chaos. Baik demi langit berbintang maupun demi hidupku, aku, Zwawen, tidak akan mundur. Zwawen berdiri dan meninggalkan ruang dimensi. Seketika, seluruh ruang dimensi runtuh. Ketika Zwawen kembali ke pohon raksasa, dia menemukan sebuah sosok di pohon raksasa itu. Itu adalah seorang pemuda berjubah panjang. Matanya yang panjang dan sipit menatap dingin ke arah Zwawen seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Kau menemukan sesuatu yang bagus di pohon raksasa ini, bukan. Serahkan saja dan patahkan tanganmu. Kalau begitu, kau bisa tersesat. Pria berjubah panjang itu menatap dingin ke arah Zwawen dan berbicara kasar. Dia mengulurkan tangannya ke arah Zwawen dan meminta barang yang ditemukannya. Ketika parasit Lady of Earth memasuki tubuh Zwawen, pohon raksasa itu memancarkan aura yang kuat. Meskipun hanya berlangsung sesaat, pria berjubah panjang itu merasakannya. Dia menduga pasti ada harta karun besar di dalamnya. Pria berjubah panjang itu tentu saja menemukan lubang yang digali Zwawen di pohon raksasa itu. Dia memasuki lubang itu dan menemukan pintu masuk ke ruang dimensi. Namun, pintu masuknya disegel dan dia tidak bisa masuk, jadi dia kembali ke puncak pohon raksasa untuk melihat siapa kultifator yang memasuki ruang dimensi itu. Ketika dia mengetahui bahwa kultifator itu hanyalah seorang primal Chaos Lord, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa benda di ruang dimensi itu ada di ujung jarinya. Adapun primal Chaos Lord, dia tidak benar-benar berniat melepaskannya setelah dia menyerahkan barang itu. Kata-katanya hanya untuk membuat kultifator itu menurunkan kewaspadaannya. Siapa kamu? Zwawen mengerutkan kening, merasa bahwa orang ini terlalu sombong. Dia hanyalah seorang penguasa abadi, yang tidak layak disebut di matanya. Biarkan aku memberitahumu siapa aku. Aku Hao Tianyi, murid inti dari sekte mayat Yin 10 Ekstremitas. Karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan mengambil nyawamu yang tidak berharga. Mata lelaki berjubah panjang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia terbang turun dan menukik ke arah Zwawen. Ia menyerang tanpa sepatah kata pun, berniat membunuh Zwawen. Sekte mayat Yin 10 Ekstremitas lagi. Zwawen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak menyukai sekte mayat Yin 10 Ekstremitas. Sebelumnya, Yin Wuxia ingin meminta 50 tempat untuk memasuki lembah pengobatan ilahi secara gratis, yang menjadi buktinya. Kau menyesalinya sekarang? Bukan. Sayangnya, bahkan jika Anda menyesalinya, apa gunanya? Anda bisa pergi ke neraka dan bertobat sekarang. Tria berjubah panjang itu menyeringai jahat. Ia mendekati Zwawen dan melancarkan pukulan, mengincar dada Zwawen. Namun, dia segera menyadari bahwa saat injunya mendarat di dada Zwawen, seolah-olah dia telah meninju pelat besi yang sekeras besi. Zwawen tidak bergerak sama sekali, tetapi tinjunya terasa sedikit sakit. Apa? Apa yang terjadi? Tria berjubah panjang itu tercengang. Dia tidak percaya bahwa tubuh fisik master kekacauan primordial ini begitu mengerikan. Memukul.